Jadi makannya itu saya pakai saus sambal Ya, dicocol Sensasinya itu Bawahnya itu kayak krenyas-krenyas gini ya Sementara di dalamnya tetap lembut Wow Hmm, enak banget nih Untuk bikin adonannya cukup simple ya Di sini ada terigu protein sedang Kemudian kita campur dengan garam Di sini juga ada telur ayam Telur ayam ini kita masukkan Sama air ya Kita taruh di air Terus juga Telur ayam Kita aduk pakai garpu aja Kemudian kita ulenin aja Pakai tangan Uleninnya cukup sampai ngegumpal aja ya Gak perlu sampai kalis Nah ini kita istirahatin dulu Kita tutup aja Jadi sayurannya akan kita potong-potong Di sini ada pokcoy Sama sawi putih Kita potong Dia tuh agak kecil-kecil ya Oke kecil-kecil seperti ini Kemudian sawinya juga sama nih Kita iris kecil-kecil dulu Jadi semua sayuran itu kita potong Kecil-kecil seperti ini Kita sisihkan Di sini ada daging ayam Yang akan kita haluskan dengan chopper Ini kita mau cincang kasar ya Sekalian masukkan bumbu-bumbu Ada bawang putih, tiga siung, ada garam Ada kaldu bubuk sama lada bubuk Masukkan juga saus tiram Lalu kita chopper Seperti biasa Di sini Bang Sobat menggunakan electric chopper Dari Idealife Kita chopper sebentar aja Oke sebentar aja Nah kemudian kita akan campur bahan-bahan lain Jadi di sini ada telur ayam Kita pakai 2 butir Ada sayuran juga Yang tadi kita potong-potong Kita masukkan semua Daun bawang Dan tepung maizena Jadi di sini kita choppernya Asal kecampur aja ya Sob ya Tercampur rata Semua bahan Kita chopper lagi sebentar Oke cukup Sampai tercampur rata aja Dan hasilnya Seperti ini ya Tuh Jadi ini adonan yang udah diistirahatin Kita akan potong Kecil-kecil Kita Ini dulu ya Rolling panjang dulu Lagi 2 Oke segini Kita potong-potong Kira-kira aja Gak usah gede-gede ya Gak usah gede-gede ya Setelah dipotong-potong Kita kasih Sedikit Tepung Tapioca Atau Tepung Apa aja lah ya Supaya dia gak Saling nempel Jadi ini kita akan Diamin lagi Supaya benar-benar Lentur dan Dimakannya tuh lembut Taruh aja Lalu aja Plastik ya Kemudian kita Diamin Sekitar Setengah jam Jadi Adonan yang udah kita Istirahatin Sekarang kita akan Rolling Ini kecil Tapi bisa tipis ya Karena udah Lentur dia Tuh Sekali giling Langsung Lebar Sudah Gini aja Ini juga udah Tipis ya Tuh Udah tipis Langsung Kita isi Disini Isiannya Udah kita Siapin ya Kita ambil aja Sekitar Satu Sendok Teh Agak munjung Gak apa-apa Jadi Sekel Padat Banyak Isiannya Kita tutup Seperti ini Kita rapetin Kemudian kita Pilin Seperti kita bikin Gioza Tuh Gini aja Tuh Saya ya Gampang ya Gampang banget lah Kayak gini Nah ini dia Tuh Kumpulin aja Kayak gini Sampai banyak Oke Nah disini Aku mau steamnya Ini pake Granite cookware set IL22B Ini wok pannya Bisa dijadikan Buat steam Tinggal kita Kasih aja Saringan seperti ini Kemudian kita Olesin sedikit minyak Biar gak lengket Oke Udah Langsung kita Steam Giozanya ini Pas Banget ya Cukup banyak Kemudian kita Tutup Kita tunggu dulu Sampai mateng Nah ini udah mateng Nih ya Kita matikan Kompor Dan kita angkat Wow Ini kalau udah Mateng kayak gini Udah enak nih Bisa kita simpan Dalam Kulkas Freezer ya Atau Dijadikan Frozen food Udah bisa Diolah Buat apa aja Nanti Oke Jadi ini Kita goreng Sebentar Dengan sedikit Minyak ya Hot tea Jadi memang Bawahnya itu Nanti Ada sensasi Semacam Digoreng gitu Kamuat guys Ya segini dulu deh Oke Sebentar aja ya Yang penting Bawahnya udah Semacam ini Ya jadi ada Kriuk Krenyes Krenyes Sebagian bawahnya Karena ini Digoreng Seperti ini Ya Oke kita angkat Ini dia Kau tea Wow Mantap sekali Ini Rasanya So yummy Ya ini Bagian bawahnya Krenyes Krenyes Bagian Atasnya tetap Lembut Kita angkat Kemudian kita Makannya itu Nanti pakai Saus Wow Mantap ini Jadi makannya itu Saya pakai Saus Sambal Ya dicocol Sensasinya itu Bawahnya itu Kayak Krenyes Krenyes Gini ya Sementara di Dalamnya tetap lembut Wow Hmm Enak banget nih Ya Langsung aja kita Cobain Kau tea Kita cocok dulu Pakai saus Emang enaknya Pakai saus Kayak gini Untuk sausnya Kalian bisa lihat Di deskripsi ya Kita Cobain langsung Bismillahirrahmanirrahim Hmm Mantap Sensasi isiannya itu Ayam Dicampur sayur Wah Keren sih ya Gak cuma enak Tapi sehat juga Apalagi kulitnya Ya ini Ada krenyes-krenyesnya Dan tetap lembut Hmm So yummy Oke sop ya Pokoknya ini enak banget Jangan kemana-mana Dukung terus Like, comment, share Dan subscribe Pantengin terus Karena ada ide-ide berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow Jangan lupa like, share